ini akan separuh itu saya mau bukukan ini muffin ya ini enak banget ada juga sebagian yang akan saya bukukan juga jadi kalau jadi dia gak jamuran jadi gak jamurkan di micro waste nah ini yang setengah matang, jadi saya sudah bagi per pack ya dan ada yang sudah saya kulkaskan nah ini yang saya kulkaskan jadi apapun-pun mau ada, nah ini ayam pangkang ya ayam pangkang buat suami ini juga ada nasi-nasinya jadi semuanya sudah bisa dimakan jadi ketika butuh tinggal diambil oke ini perkembangan tanaman saya lagi ini udah malam ya, udah jam 11 ini ini daun basil yang daun basil limon limon apa yang namanya limon basilic nah ini limon basilic itu daun basil yang wangi lemon nah wangi lemon itu kayak kemangi kita nah ini tomat cherry ya saya masukin disini karena tengah itu kopong jadi mau saya lihat mana yang tumbuh lepat itu saya akan ambil untuk sementara ini saya biarkan aja ini kok gak salah tomat cherry merah dan rasanya manis nah ini yang dia lihat ini udah tinggi ya ini tomat cherry juga kok gak salah tomat cherry tomat cherry ini daun kemangi ini serai dia bergerak-gerak karena ada angin dari sini nah itu cabai nah ini juga cabai mungkin akan saya kasih bambu batang bambu ya jadi dia gak nempel ke jendela nah ini cabai thailand ini baru baru-baru ini saya tanam ya jadi belum ada buahnya nah ini tuh ada satu ya udah tumbuh tuh cabai mini dekoratif nah ini serai ini bayam nah itu pokcoy udah mulai tumbuh ya nah itu cengkedir ini cabai thailand nah ini cabai indonesia ada satu ini cabai kalau gak salah cabai indonesia juga nah tiga ini tiga ini kelihatan gak nah itu cabai cabai dekoratif cabai mini ya nah ini daun basil ini tomat cherry nah ini tomat cherry ini ada ini rumput ya rumput itu rumput tomat cherry ini ada tiga varian kalau gak salah saya tanam itu ada yang tomat cherry merah kemudian yang kuris kemudian yang tomat cherry merah kehitaman sebenarnya ini ada banyak ya saya ambil jadi supaya dia gak banyak kayak gitu aja ya masih ada donat ini kalau keras dia gak enak gak tau donatnya gak ada gula tapi kalau mau makanannya itu bisa diangkatkan di microwave nanti anget lagi gak usah digoreng ya oke ini ceritanya mau kita makan pas makan sama bakso besok tapi ini saya gak akan taruh di kulkas semuanya jadi harus saya freezer karena tuh kalau gak nanti basi takutnya basi ya karena hasian di dalamnya itu ada wortel kentang kemudian sohun bawang bombay bawang daun bawang kemudian apa lagi dalamnya itu telur rebus nah sudah saya potong-potong waktu itu ya kemudian apa lagi ayam suwiron ayam jadi dia itu lengkap enak banget dan makan satu aja itu udah kenyang lagi kalau dia agak besar ya ini kalau pernah kebatam itu ada epo-epo namanya itu mirip bener loh karena pertama itu pastelnya saya ini itu gak tipis ya tapi agak tebal kulitnya itu jadi pas makan itu enak banget ya persis banget kayak epo-epo apa kenar kayak okurs enak banget oke itu aja ini sempurna dia masih kondisi bagus ya saya akan lakukan mungkin sekitar dua biji ya supaya dia gak kering ini pas waktu tapi gak tau lihat stock freezer itu kalau mort saya akan lakukan kalau enggak ya gak bisa ya biasanya ini cepat habis kenapa saya bikin banyak ya pertama karena suami itu liburnya banyak hari Senin biasanya itu ya Senin sampai Rabu itu libur kalau malam kalau malam biasanya dia lapar cari makanan oke itu aja jangan lupa ya subscribe nah besok kita akan makan pasu ya pasu ayam siangnya itu kita akan makan semua ayam udah saya masak semua oke ini ini dari kulkas ya dia masih tetap renyah jadi gak usah digoreng ulang dibiarkan aja suhu ruang dia tetap renyah dan kokoh ini enak banget nah untuk penyimpanan jadi gak perlu digoreng atau dipanaskan di microwave cukup di keluarkan dari suhu ruang dari dalam kulkas ya karena ini enak banget masih enak kokoh dia kokoh dan renyah kalau digoreng ulang nanti gak enak lagi nah untuk freezer untuk yang di freezer kan atau di frozen kan itu boleh digoreng setengah matang atau gak usah digoreng setengah matang sama sekali jadi pertama-tama itu ditutup dimasukkan di wadah masukkan di freezer sebentar kalau udah mengeras satu sisi kemudian dibalik ditaruh lagi di sisi berikutnya maksudnya dibekukan sisi sebelahnya jadi dua-duanya beku nah baru sudah keluar sudah semuanya udah beku udah gak retak lagi udah benar-benar kokoh dalam freezer itu baru kita masukkan ke dalam plastik sesuai perposi yang kita mau ya kalau saya tadi kemarin saya gorengnya setengah matang ini enak banget nah varian isi juga bisa bermacam-macam misalnya ayam sama wortel aja kayak gitu ya untuk supaya lebih cepat itu lebih baik direbus terlebih dahulu atau bisa juga varian lain yang ada kayak isi karian itu ya yang kayak isi currypub itu ya mungkin saya selanjutnya akan bikin yang currypub tapi ini aja udah oke banget oke itu aja ini enak ini enak sekali jadi kalau ada cabai rawit ini enak banget nyam-nyam jadi harus dicoba nanti saya kasih link linknya maksudnya apa kulitnya itu nanti saya kasih ya kalau saya gak males nulisnya oke apakah-apakah kita makan semur ayam ini semur ayam ada telur ada kentang ini punya saya itu punya suami sama yang makan ini sambal lada hijau sambal terasi sambal sambal tumis oke amin amin mari kita makan luar panas ya nah ini sekolah dekat Roma ya SD ya gak salah ini musim semia di anginnya cerah ya nah ini kalau musim semida itu tumbuh bunga-bunga kayak gini nah bunga-bunga kuning ini bunga liar loh ini bunga liar bunga liar kayak gini nah bunga kuningnya oke pertokohan pertokohan nah ini bunga-bunga liar musim semia ini banyak bertaburan ya tuh liat tuh liat nih bunganya tuh kayak gini nah cantik ya bunganya gitu tuh taburan nah itu TK loh TK kalian kan nah itu TK yang itu TK yang ini SD ini selamat reskul ya ini ini iya ayo oke baca sampai jumpa ya Terima kasih.